Perkara tersebut ya, perkara nomor 547 PDTG 2024, hari ini agendanya adalah musawarah majelis hakim. Karena dilaksanakan atau mau diputus secara elitigasi, sehingga jam sekarang ini masih dalam kondisi musawarah majelis hakim. Apakah masih bersama-sama ataukah berpisah? Allahualam, kita sampai sekarang ini, saya dan ayah selalu tetap berdoa, Dian pun juga. Doakan teman-teman ya. Kita maunya tetap mereka bersatu. Kita tidak menginginkan perkecewaan. Tetap hanya bersatu. Sudah semua dilalui semua, dan tetap posisinya di pengadilan inilah hasilnya nanti kita tunggu. Ini berperan apa sih bangun ini untuk lucu-lucu dari biaya rikisnya sendiri? Sudah tidak ada kecocokan bangun pasti. Kita tidak bisa sampaikan secara detail ya. Tapi intinya itu. Intinya disini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya. Dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang tidak enak, itu tidak akan benar. Dan insya Allah pasti Allah mau tahu. Intinya saya mohon doanya saja, mohon doanya saja untuk semuanya, agar semuanya baik-baik saja. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya. Karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Kemarin telah diputus secara ekot ya. Yang amar putusannya adalah pertama, dalam eksepsi, eksepsi itu artinya tamkisan ya. Menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu baki suku dari tergugat terhadap penggugat, terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat. Dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sampai dewasa dan mandiri. Sekarang nominalnya, sejumlah 10 juta rupiah kemudian. Terima kasih telah menonton!